Presiden Jokowi memastikan pusat pelatihan atau training center PSSI di IKN sudah bisa dipakai pada Juni 2024. Jokowi mengungkap proses pembangunan pusat pelatihan kini sudah mencapai 20 persen. Ia memastikan pusat pelatihan akan selesai dibangun pada bulan Mei 2024. Pasalnya semua pembangunan infrastruktur sudah mulai dilakukan termasuk menyemai rumput. Dari video tampak ada rumput yang sedang dikerjakan pekerja. Jokowi memastikan pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri sudah siap melatih di pusat pelatihan tersebut. Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau proses pembangunan pusat pelatihan pada Rabu 17 Januari 2024. Kalau kita lihat ya Ketelit memang sudah dimulai dan sampai hari ini sudah selesai berapa persen Pak? Berapa persen? 20 persen Pak. 20 persen. Mei jadi. Sudah selesai dan kita harapkan Mei jadi Juni sudah bisa dipakai untuk TC. 20. Untuk U20. Ya masuk ke sini. Kocindra juga sudah sampaikan siap untuk masuk TC di Nusantara. Rumput juga sudah disemai semuanya. Masih pas lainnya Pak, seperti asrama? Ya itu sudah semua. Semua sudah dimulai. Sementara pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengaku terkejut melihat perkembangan pembangunan pusat pelatihan PSSI. Menurutnya pusat pelatihan ini akan mendukung persiapan Timnas Indonesia. Mulai dari Timnas Senior sampai Sepak Bola Wanita. Indra menyebut langkah pemerintah membangun pusat pelatihan itu sebagai hal yang luar biasa. Ia turut berterima kasih kepada pemerintah dan PSSI atas pembangunan pusat pelatihan. Ia memastikan pusat pelatihan ini akan menjadi motivasi bagi Tim Sepak Bola Indonesia untuk lebih fokus dalam berlatih. Dan ini tentu akan menjadi supporting untuk persiapan tim nasional, baik itu dari senior sampai Sepak Bola Wanita nantinya. Dan saya pikir ini langkah yang luar biasa. Dan saya terima kasih kepada PIN FIFA, pemerintah, dan PSSI. Ini akan menjadi motivasi untuk kita melakukan persiapan lebih fokus lagi. Terima kasih telah menonton!